Intro Yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas Serta sediakan segelas kopi hitam atau minuman segar lainnya, sambil menyimak pembahasan di channel ini Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Sasuke di alam bawah sadarnya Yang kemudian masih memikirkan rencana lainnya, setelah sebelumnya mengeluarkan amaterasu Dalam keadaan itu dia kemudian berkata, sepertinya beberapa strategi gagal begitu saja dalam sekali serangan Aku tidak tahu bagaimana caranya, ataupun menghentikannya memanggil bayangan tubuhnya Jika ini terus terjadi, maka tidak akan habisnya serta justru akulah yang mengalami kelelahan Hagoromo disampingnya kemudian berkata, kau hanya perlu menambah kekuatan ataupun energimu Aku akan memberimu sedikit tambahan chakra, kau akan menggunakannya dalam melawan Shinju tersebut Sasuke lalu menoleh ke arahnya sambil berkata, itu bagus karena sekarang, aku merasakan chakra ku benar-benar terkuras habis Dengan tambahan itu, paling tidak aku bisa terus melawan dan tak peduli meskipun bayangannya selalu muncul Lalu sebelum Hagoromo memberikannya sedikit chakra, adegan berpindah dulu kepada Suigetsu dan Karin Yang didatangi oleh Yamato serta Kakashi Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Kakashi dari atas mereka kemudian berkata Sampel apa yang sedang Orochimaru tugaskan kepada kalian? Suigetsu lalu kaget sambil menjawab, kami sungguh tak tahu apa-apa tentang hal ini Kakashi lalu turun sementara Yamato, kemudian berjalan juga dengan berkata Apa benar Orochimaru pergi untuk membantu desa? Karin lalu menjawab, benar, aku bisa merasakan chakranya sedang bersama shinobi lainnya Yang namana itu jelas sedang membantu melawan musuh Tapi, ada urusan apa kalian untuk datang ke sini? Kakashi kemudian menjawab, kami ditugaskan oleh Shikamaru Untuk mencari tahu beberapa hal mengenai pohon suci Ketika kami berjarak beberapa ratus meter dari sini Yamato tiba-tiba tak merasakan keberadaan dari Orochimaru sehingga Kami memutuskan untuk secara terang-terangan masuk ke sini Dan salah satu tim sensor, kebetulan menghubungi kami jika Orochimaru Sedang ada di tempat lain serta membantu orang-orang Tapi, kami mendengar kalian sedang mengurus sampel misterius darinya Dan desa Konoha berhak mengetahui sesuatu seperti apa itu sebenarnya Nah saat Kakashi tampak memaksa ke mereka Suigetsu pun memperlihatkan sampel tersebut berupa sebuah gulungan kertas Dia berkata, apakah aku perlu untuk membukanya kepadamu Dan kau akan mengidentifikasi sendiri? Kakashi lalu melihat ke arah Yamato Sembari diam dan seperti saling bertanya antara satu sama lainnya Kakashi lalu kembali melihat ke arah Suigetsu sambil menjawab Apakah ini sebuah jebakan atau semacamnya? Suigetsu langsung kaget Dan Karin lagi yang berbicara ke Kakashi dengan berkata Anda terlalu berlebihan karena sejatinya Aku percaya Tuan Orochimaru takkan melakukan hal-hal yang kembali merugikan desa Konoha Bukankah dia merupakan sanin legendaris dari Konoha sendiri Yang saat ini telah kembali ke jalan yang benar? Kakashi kemudian menjawab Baiklah jika begitu, aku minta maaf atas kesalahpahaman ini Dan menurutku, kita perlu melihat sampel itu bersama-sama Suigetsu kemudian setuju Lalu mereka akan membuka gulungan tersebut Akan tetapi, adegan berpindah dulu kepada seorang Momo-chan di dalam tubuh Boruto Momo-chan merasa menarik melihat momen Saat Himawari dan Jura akan melakukan adu biju dama Dalam keadaan itu dia berkata Ini luar biasa bahwasanya Mereka sama-sama akan meluncurkan serangan terkuat dari masing-masing jubi Ini akan menjadi pertarungan yang menarik Karena mulai dari sini sesuatu yang kita tunggu akan segera muncul Boruto kemudian berkata Aku juga merasa demikian karena sebenarnya Semua orang akan melihat beberapa petunjuk penting Karena ini benar-benar berkaitan dengan ayahku juga Lalu kemudian, adegan beralih ke desa Kumogakure Dimana momen Kode dan Darui kembali dipelihatkan Setelah Kode dan Darui sambil menahan dengan masing-masing kekuatan Kode langsung mendorong Raikage Sembari Kode menjauh darinya dengan cara melompat Kode tak menggunakan limiter lagi karena dia Masih khawatir dengan Otsutsuki baru yang mencoba mendeteksi limiternya Setelah menjauh beberapa meter Dia berbicara dalam hati dengan berkata Mungkin sekali saja menggunakan limiter itu Tak membuat cakraku diketahui oleh para Otsutsuki di sana Semoga saja Mereka tak bisa mencium keberadaanku di bumi Dan jika mereka datang ke bumi Kuharap mereka hanya akan mencari apa yang telah mereka cari sebelumnya Semuanya akan menjadi lebih buruk Ketika orang-orang itu datang ke bumi secara bersamaan Kemudian setelah berkata demikian Tiba-tiba muncul sebuah petir hitam berbentuk harimau yang menuju ke arahnya Kode lalu hanya bisa menghindar dengan cara melompat-lompat Dan tentu saja itu membuatnya agak sedikit lelah Petir hitam tadi Merupakan salah satu jutsu andalan milik seorang Darui Dan dia harus menggunakan serangan jarak jauh juga setelah mengetahui limiter seorang kode Omo yang ada di situ Kemudian juga ikut membantu Darui dengan langsung berlari Sambil mencoba untuk menyerang kode ketika kode selesai menghindar Mengetahui bahwa dirinya akan dikepung Kode langsung memanggil empat sumeaka dan digunakannya melawan mereka Omo kemudian ditahan oleh sumeaka tersebut Sementara itu anggota dari Darui yang lain Berhasil digigit oleh sumeaka kode dan berubah menjadi sebuah pohon Darui seketika panik melihat keadaan mereka Sembari kembali menyampaikan bahwa mereka Harus lebih berhati-hati dan menjaga jarak dari para sumeaka Kode kemudian tersenyum sambil berkata Bukankah kau menyadari jika sebenarnya Lebih baik kalian tetap diam dan tenang ketika aku datang Biar ku perjelas bahwa aku Hanya berniat untuk bersembunyi dari sesuatu yang juga Pasti akan membuatmu ketakutan Darui tidak tahu apa yang dimaksud oleh kode Padahal itu merupakan sebuah ancaman besar yang sedang mengarah ke mereka Tapi sebelum itu Adegan berpindah kepada seorang Shikamaru di kantor Hokage Di mana dia sedang menenangkan Ino untuk tetap tenang Dengan ekspresi serius Shikamaru berkata Mari kita percayakan kepada mereka Bahwa Inojin akan baik-baik saja Ino kemudian berkata Biar bagaimanapun Aku tidak bisa berlama-lama di sini Sementara anakku sedang dalam masalah di sana Shikamaru lalu berkata lagi Benar akan tetapi Desa Konoha juga membutuhkanmu Untuk mengetahui lebih lanjut Tentang apa yang Boruto ketahui Hanya itu satu-satunya cara Agar kita tak diketahui oleh Kawaki Ataupun Eida saat berbicara ke Boruto Jika mereka mengetahuinya Maka semuanya akan menjadi lebih gawat Dan kita tak akan mengetahui Apa yang akan Kawak lakukan selanjutnya Ino lalu terdiam Dan kemudian berharap bahwa mereka Yang ada di tempat tim 10 Akan berusaha keras untuk menyelamatkan Inojin Lalu kemudian Kurama dari dalam tubuh Himawari berkata Kau bisa melakukannya kembali Dan kekuatan ini Memerlukan ketenangan saja Dikarenakan kita telah berteman dengan baik Maka kau bisa menggunakannya dengan begitu sempurna Dulu nenekmu dan juga ayahmu Hanya bisa menggunakan ini Ketika akulah yang justru masih mengendalikan tubuh mereka Dan saat ayahmu berhasil mengalahkanku Dan mengendalikan cakraku Dia tetap kesulitan saat berusaha Untuk menguasai biju dama ini Jadi, kau beruntung karena sekarang ini Aku telah menjadi seseorang yang baik Terhadap manusia dan khususnya Kepada keluarga Uzumaki seperti kalian Himawari dari alam bawah sadarnya Kemudian tersenyum Sambil berterima kasih bahwa Kurama Begitu mempercaya mereka dari klan ayahnya tersebut Sementara itu salah satu Anbu Terkejut melihat apa yang dilakukan Himawari Dengan berkata, aku tidak percaya bahwa rambut miliknya Yang terlihat mengumpulkan cakra tersebut Orochimaru yang ada di situ kemudian berkata Aku juga baru pertama kali melihat itu Aku tidak ingat bahwa hal semacam ini Juga pernah terjadi kepada Kushina saat itu Mungkin itu dikarenakan efek dari inti kekuatannya Yang kemudian dia pusatkan ke kepalanya Dimana otaknya adalah pusat dari keinginan untuk menyerang musuh Tapi sebelum melanjutkan pertempuran Himawari menggunakan Bijudama VS Bijudama lagi Adegan beralih dulu kepada seorang Kakashi dan Yamato Di markas Orochimaru Dengan ekspresi serius Kakashi berkata Sepertinya aku takkan melihat isi dari sampel tersebut Karena waktuku telah tiba untuk kembali ke medan pertempuran Dan kuharap mereka yang ada di sana Agar bersabar menungguku kembali serta bersama-sama Mencoba untuk mendapatkan beberapa informasi penting soal kelemahan musuh Dan seperti tugas utama tadi Kami ditugaskan untuk mencari informasi mengenai cara mengalahkan Shinju Dari apa yang diketahui Orochimaru melalui pohon suci yang ada di sini Jadi, aku akan menugaskan Yamato untuk tinggal di sini bersamamu Lalu aku dan Karin akan kembali ke tempat tim 10 berada Ketika kalian berhasil melihat dan mengetahui isi sampel itu Segera hubungi aku melalui alat komunikasi tersebut Yamato lalu berkata Baiklah jika demikian, akulah yang akan menetap di sini Dan akan segera memberitahukanmu Mengenai sejauh mana aku mendapat informasi dari Orochimaru Dan dapatkan pula informasi pasti dari Orochimaru langsung Ketika Senpai telah bertemu dengannya di sana Mereka kemudian setuju dan seketika saja Kakashi mendapatkan komunikasi dari Shikamaru Yang menyuruhnya untuk segera bergabung ke pertempuran di tempat tim 10 Shikamaru menyuruh Yamato juga untuk membantu Karena sekarang Himawari sedang masuk ke mode Kurama dan mereka Membutuhkan Mokuton Yamato untuk menenangkan Himawari Shikamaru sedikit panik karena dia takut Himawari malah akan menyerang teman-temannya sendiri Padahal di sini, Kurama di tubuh Hima telah jinak Dan itulah yang belum diketahui oleh mereka Dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya Yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami Jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi